Hai guys, selamat datang kembali di channel saya, Boma Adit Andika Oke, pada video kali ini saya ingin membahas tentang sejarah piano Oke, siapa yang suka sama piano? Kita saksikan ya, berikut sejarahnya Untuk melihat bagaimana piano pertama kali ini dibuat Sampai menjadi seperti yang kita kenal sekarang ini nih guys Kita kayaknya harus nih kembali ke awal abad 18 Konon katanya nih guys, piano dilahirkan pertama kali di Italia Lalu piano diubah beberapa kali di Jerman Dan diindustrialisasikan di Amerika Serikat Sekarang hadir dalam semua gaya musik dari seluruh dunia Nah, sekarang ini nih guys Bahkan kelas menengah pun dapat belajar bermain piano Mereka bisa membeli instrumen mereka sendiri Seperti piano elektronik Atau synthesizer Atau juga piano klasik Dan dapat mengambil pelajaran piano di sekitar rumah loh guys Siapapun yang ingin memulai piano Juga harus mencoba dan tertarik pada sejarah instrumennya Untuk memainkan piano dengan baik Lebih baik kita nih guys Harus tahu budayanya Berikut adalah presentasi umum tentang semua yang perlu Kamu ketahui tentang dunia piano Mengingat kembali sejarah alat musik berharga yaitu piano Adalah Bartolomeo Cristofori Seorang Florentin yang menemukan versi pertama dari instrumen keyboard Yaitu Klavichord Bernama Grave Simbalo Piano Eforte Piano muncul dari evolusi klavichord dan simbalum Yaitu dua instrumen senar Cristofori Dari tahun 1655 sampai 1731 Mengembangkan gagasan bahwa Menekan tombol dapat menggerakkan palu yang akan mengenai senar Sekitar tahun 1770 Piano forte ini lahir Ini adalah instrumen andalan dari periode klasik dalam musik dari JS Bach Tahun 1685 sampai 1750 Untuk WA Mozart Tahun 1756 sampai 1791 Ke Franz Kubert Tahun 1797 sampai 1828 Akhir abad ke-19 Menyaksikan kebangkitan revolusi industri Dan setelahnya Menandai peningkatan yang signifikan untuk piano forte nih guys Yang diantaranya Evolusi suara Peningkatan akurasi Lalu ada fleksibilitas tombol Fleksibilitas keyboard Dan juga disertai kekuatan tali baja Untuk perusahaan industri Pada tahun 1850 sampai 1870 Piano menjadi outlet ekonomi Pasar yang berkembang untuk dieksploitasi Produsen piano industri besar yang pertama itu adalah Jerman Dan disebut juga dengan Bluchner Piano menjadi lebih estetis Lebih kuat Lebih tangguh Merek membantu meningkatkan piano ke peringkat instrumen yang bergengsi Dan menjadi jalan dalam sejarah musik Tidak sampai sekitar tahun 1880 sampai 1890 Piano seperti yang kita tahu sekarang mulai dibuat Pada waktu itu tuh guys Ada 20 perusahaan yang memproduksi piano modern pada tahun 1885 Termaksud Bluchner Lalu ada Broadwood Pleiel Erard Dan Stain Untuk mengembangkan citra mereka Dan memposisikan diri dalam pasar kompetitif baru ini nih guys Perusahaan mencari citra pianis hebat di masa mereka Untuk apa? Yaitu untuk mendapatkan daya saing Seperti Beethoven Schubert Dan Chopin Piano menjadi instrumen yang diidam-idamkan karena keindahan musiknya Pada awal abad ke-20 Kulit yang membungkus bagian ujung palu digantikan oleh wool domba Yaitu masih sama untuk memperindah suara toots piano Piano ini diinternasionalkan di Amerika Stainway masih menjadi pelopor di bidang piano Dan juga untuk di Asia Termasuk Yamaha yang terkenal di Jepang Diciptakan di era Meiji Bermain piano nih guys Itu menjadi favorit loh di seluruh dunia Era digital dan web 2.0 Tidak bertentangan dengan kehidupan instrumen mulia ini loh guys Hari ini piano elektronik menawarkan suara yang sama persis seperti piano klasik Tetapi bisa mobile ya Atau bisa dibawa kemana-mana Terus juga ringan Ringkas dan dapat dibongkar Perkembangan piano elektronik Memungkinkan kelas menengah untuk menemukan instrumen Dan menemukan guru piano untuk belajar cara Memainkan instrumen ini Nah itu tadi tuh guys Sejarah piano ya Mulai dari abad ke-18 sampai sekarang saat ini ya Sekarang sudah banyak ya guys ya Piano-piano bermunculan elektronik ya gitu Kayak digital piano gitu kan Terus juga sekarang juga ada keyboard gitu kan Untuk menampilkan selain suara piano aja Juga ada suara-suara lainnya Dan juga ada style musiknya juga untuk mengiringi gitu Jadi sekarang sudah berkembang nih guys gitu Jadi awal mulanya sejarah piano itu ya seperti itu guys Oke jika ada pertanyaan Bisa langsung aja tulis di kolom komentar ya guys Eits Jangan lupa untuk subscribe video ini Lalu like dan share ya guys Untuk bisa membuat video-video bermanfaat lainnya Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya Bye 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton